hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rifania family and the friends langsung saja ini dia bahan-bahannya ada singkong ada kelapa ada ini apa tempe ya tempe ini saya masih masem saja kalau ada yang sedikit pusuk gitu atau tempe pusuk ya kalau di kampung ya tempe pusuk itu bisa nah ini bumbunya bawang merah bawang putih kencur terasi daun jeruk cabai dan gula merah cabai itu sesuaikan sesuai selera ya ini ada garam dan kaldu ayam bubuk atau masaku ini biar mudah untuk menumbuknya atau menguleknya saya iris-iris seperti ini teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semoga kalian semua diberi kesehatan kesuksesan selalu dalam penindungan Allah amin karena ini di dalam bulan puasa ya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang melaksanakan kewajibannya sebagai orang Islam seperti saya ini mari kita ulek dulu bumbu-bumbunya ulek-ulek ini jajanan bukan jajanan kayak bisa dijadikan cemilan bisa dijadikan lau waktu saya kecil itu saya jadikan lau naulah orang dulu itu kan serba apa umbi-umbian yang dimakannya umpah kayak kalau sekarang sih bisa dibikin cemilan seperti itu ubi itu kalau keluar dulu itu kan nggak ada apa ya nasi beras itu kan kayak mahal gitu jadi sering makan nasi jagung terus ubi itu sudah makanan sehari-hari waktu kecil ya nasi geronjol itu paling sudah bagus nasi geronjol nah ini saya ulek sampai halus seperti ini atau kalian kalau males untuk menguleknya bisa kalian blender ya setelah di ulek sampai halus seperti ini sesuai selera saja teman-teman ya ini lanjut saya masukkan ke dalam ubinya tadi lanjut kita penyet-penyet tempenya sampai tempenya hancur kalau tempenya itu agak busuk sedikit ini karena tidak ada tempe busuk ya ini sudah saya letakkan setiap minggu loh tapi nggak nggak busuk seperti di Indo itu jadi ya pakai seperti ini kalau di Indo kan ada tuh tempe yang agak busuk gitu busuk tapi bukan berarti ada ulatnya itu ya nah sudah dicampurin semuanya bumbu-bumbunya semuanya dicampurin ya teman-teman ya kita aduk sampai merata nah ini kita aduk-aduk sampai rata semuanya lanjut saya nyalakan kompornya dulu biar wajahnya panas nah seperti ini setelah diaduk teman-teman nanti kita bentuk seperti ini ya kita masukkan minyak ke dalam teleponnya kalau kalian ada wajan yang cukup itu ya lebih irit minyak karena minyaknya berkumpul di tengah karena ini saya males keluarkan wajan yang besar jadi saya gunakan telepon saja nah dibentuk seperti ini teman-teman atau dibentuk sesuai selera kalian masing-masing ya seberapa besar juga mengikuti selera masing-masing dibuat seperti ini agak ditekan-tekan gitu dilepehkan simple saja dulu itu kalau saya males makan gitu kan saya kalau emak saya itu bikin seperti ini pulang sekolah itu keluar masuk-keluar masuk yang dimakan ini teman-teman enggak mau makan nasi nah ini minyaknya sudah panas digoreng dengan api ukuran sedang ya api sedang cenderung agak kecil sedikit juga enggak apa-apa biar enggak cepat gosong dan dalamnya itu benar-benar matang simple sekali kan bisa dicoba nah ini dibalik-balikkan ya sudah agak kekuningan gitu dibalik-balikkan sampai semua itu rata kuning kemasan gitu biar kita angkat ini saya goreng yang kedua atau sisanya tadi gorengan pertama tadaaa ini dia sudah matang terketel ubi singpongnya terima kasih yang udah hadir jangan lupa like subscribe dan komennya tekan juga tambah loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba